Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel Budi Ngapak Nah guys di video kesempatan kali ini saya mau masak sup makaroni Sup makaroni dengan simple dan juga praktis Gimana sih caranya memasak sup makaroni dengan simple dan juga praktis So ikutin terus video-video terbaru dari saya Budi Ngapak Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe nya ya Nah jadi kali ini saya mau masak sup makaroni Tomat ini untuk apa ya Untuk supnya saya perlu tomat ya Dan bahan-bahannya juga sudah saya siapkan semuanya Jadi kita lihat aja dulu bahannya apa aja gitu ya Dan bahannya sudah saya siapkan semua Dan sudah saya racik juga ya Jadi ini sup itu sangat simple ya Untuk makan siang anak-anak anda yang di rumah ya Nggak usah ribet perlu bumbu inilah itulah Jadi saya sudah siapkan bahannya cukup Bahannya cukup tomat, sayur, dan juga bumbunya cukup cahe Sama masako kayak gitu ya So ikutin terus video-video terbaru dari Budi Ngapak Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe nya ya Oke let's go kita ikutin terus video terbarunya Dan kita mulai dari sekarang Ini dia bahan-bahannya sudah saya siapkan oke Nah ini dia guys bahannya Saya siapkan satu tomat yang sudah saya potong Dan sedikit sayur yaitu seperti sawi Seginilah sedikit lah Ini segini Sawi Saya sudah potong dan saya sudah cuci juga Dan ini apa Namanya Makaroninya Makaroninya ini Tapi sesuka selera anda ya Makaroninya mau yang seperti apa ya Di tempatku adanya ini Jadi saya pakai ini Dan saya siapkan daging babi Karena saya sendiri tidak makan Saya masak untuk anak sultan ya guys Jadi Saya kasih dua potong daging babi Dan nanti saya potong iris-iris tipis-tipis ya guys Oke Sampai disini dulu Saya mau potong dagingnya dulu ya guys Nah guys jadi ini saya potong dulu ya Dagingnya Seperti ini Kelihatan enggak? Kelihatan ya Kayak gini ya guys Tapi sesuka selera anda lah ya Mau dipotong seperti apa Nah saya suka begini potongnya Nah begini ya guys Selamat menikmati Nah seperti ini Nah begini ya guys Terus saya Yip Yaitu Apa sih namanya yip ya Direndam apa ya Bukan Kita kasih bumbu ya guys Nah guys setelah saya potong seperti ini Saya mau kasih bumbu Tapi bumbunya cuma simple Saya kasih sedikit gula Sedikit gula ya guys Dan ini tepung Tepung tapioca sedikit Sedikit aja ya guys Banyak-banyak Terus saya tambahkan Tambahkan kecap asin Ini kecap asin ya Saya tambahkan kecap asin Kurang lebihnya Satu sendok ya guys Terus saya aduk Aduh tumpah sedikit Nah saya aduk seperti ini Nah seperti ini penampilannya Terus saya tambahkan Minyak sayur Ini minyak Kurang lebihnya Satu sendok Terus saya aduk kembali Nah seperti ini Terus saya diamkan Kurang lebih Lima menit ya Baru saya masak Nih Seperti ini penampilannya Oke Nah guys Jadi saya rebus Kurang lebihnya Sepuluh menit Saya setar dari sekarang Nah nanti setelah Sepuluh menit Merti asa Masih lihat ya guys Selamat menit 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 airnya itu cuman jahe sedikit ya ini jahe ya ini udah saya cuci ya jadi jahe masukin terus saya tutup nunggu mendidih dulu abu airnya pedigit dulu ya guys hai 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 ndak guys ini tadi makarung ini yang sudah saya kurang lebihnya 20 menit ya sepertinya nah jadi sekarang airnya udah mendidih aduh panas ya saya masukkan dagingnya dulu saya sampai mendidih minyak saya tambahkan sedikit air minyak saya tutup sebentar ya sedikit air minyak dan setelah mendidih saya masukkan tomatnya tomat saya masukkan dan saya tambahkan sedikit saya tambahkan sedikit masak satu senyum dan saya tutup sebentar ya des sedikit air minyak saya masak tiga menit sedikit air minyak selamat menikmati 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 ya guys ya dan praktis ya jadi gak perlu macam-macam banyak pumbu ini itu kayak gitu ya pumbunya cukup bawang eh gak jahe saja oke praktis kan cara masaknya jadi masak itu gak perlu ribet-ribet ya jadi masak itu yang simple-simple aja biar gampang dan juga cepat disajikan kayak gitu oke so sampai disini aja video saya dan jangan lupa like, komen, and subscribe bye-bye sampai ketemu di video-video selanjutnya oke thank you bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh